Hari ini bakal cagup dan bakal cawagup Jawa Timur, Kofifa Indah Parawansa dan Emil Dardak selesai menjalani tes kesehatan fisik di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Esok paginya keduanya akan kembali menjalani tes kejiwaan psikologi. Kofifa dan Emil Dardak menjalani tes kesehatan fisik selama 5 jam sejak pukul 8 pagi tadi. Dan selanjutnya besok pukul 7, Kofifa Emil akan menjalani tes kesehatan, kejiwaan, dan psikologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sebagai petahana, Kofifa Emil didukung 15 partai politik berlaga di Pilkada Jawa Timur. Jadi kesehatan fisik maupun kesehatan mental atau kesehatan jiwa untuk besok. Berbagai syarat sudah kita input ke Silon dan tentu ini menjadi satu kesatuan bahwa insya Allah proses Proses recruitment paslon yang sudah dilakukan oleh masing-masing partai dan kemudian didaftarkan ke KPU, Kabupaten Sopata maupun Provinsi diikuti dengan medical check up, baik fisik maupun besok kesehatan mental Akan memberikan referensi hadirnya pemimpin yang insya Allah bisa memberikan solusi komprehensif Dari berbagai kebutuhan masyarakat yang terus dinamik ini Kemenangan pemilihan gubernur di Pulau Jawa kerap dianggap sebagai barometer politik nasional Sebagai gambaran pada Pilpres Februari lalu di Jakarta dan Jawa Barat ada 8,2 juta Serta 35,7 juta suara yang diperbutkan Sementara untuk di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur ada 28 juta dan 31,4 juta suara yang diperbutkan Jika digabungkan jumlah suara potensial di 4 wilayah tadi lebih dari 50% daftar pemilih tetap 2024 Yang ditetapkan KPU sebesar 204 juta pemilih Pemilihan kepala daerah selentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah Rinciannya 37 provinsi untuk pemilihan gubernur wakil gubernur Lalu 415 kabupaten dan 93 kota Rinciannya 37 provinsi untuk pemilihan gubernur di Pulau Jawa